informasi selanjutnya sodara polisi memeriksa kurang lebih 6 perusahaan ini yang lahannya diinformasikan terbakar di beberapa wilayah di Sumatera Selatan hingga mengakibatkan kabut asap di Palembang kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan sodara yang meliputi kebupaten organ Komring Ilir dan juga organ Ilir mengakibatkan kabut asap di Palembang kembali pekat Direkturat Reserse Kriminal Khusus Folda Sumsel memeriksa 6 perusahaan yang lahannya masih terbakar hingga saat ini dalam penyelidikan yang dilakukan polisi menyebut api berasal dari lahan konsesi milik 6 perusahaan menurut polisi ada satu perusahaan yang eskalasi kebakaran di lahannya terus meluas di Oki namun sudah lama pilot polisi memastikan proses hukum tetap berjalan dengan beberapa pasal yang diterapkan salah satunya ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 7,5 miliar rupiah sudah kita lakukan pemanggilan ada salah satu juga perusahaan yang sudah pilot nah itu yang sampai sekarang memang terjadi kebakaran terus karena dari pihak perusahaan sudah tidak ada lagi dia sudah beralih penguasaan kepada kurator ini nanti lagi kami dalami dengan ahli untuk pertanggung jawaban kurator selaku yang mengamankan aset